Ratusan masa perwakilan supporter klub sepihak bola Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel lokasi kongres PSSI Minggu Siang. Para supporter ini menuntut adanya revolusi di tubuh PSSI dengan mengganti total seluruh pengurus. Dari hasil kongres PSSI, Ketua Umum Edi Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatannya. Posisi ketua umum sementara digantikan wakil ketua PSSI, Joko Drianto, hingga dilakukan kongres luar biasa PSSI untuk mencari ketua umum PSSI yang baru. Selain menyetujui soal laporan keuangan, kongres ini juga membentuk komite khusus untuk mempertahankan integritas PSSI. Hasil dalam kongres ini, PSSI juga telah menetapkan musim pertandingan untuk Liga 1 dan Liga 2, yakni pada awal Mei mendatang, termasuk kegiatan Piala Indonesia dan Piala Presiden yang telah dimulai sejak Januari hingga April mendatang.